Persiapkan atau ditemui ngomong-ngomong awan kita? Ya seperti doanya, teman-teman. Dujunya sudah benar, tapi cara kita mohon kegantan atau rani kan? Nek Manjenengan beripun, ngga? Nek Sembayang ya, teman-teman. Sembah Sungkemudun, Mugikunjuk, Engarso, Padanipun, Panjenanipun, Padanipun, 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 Wujudu, Salpatan, Ulun, Ulun, Nyun, Sekta, Punten. Menentu ngga, ya? Ndipun, ngga? Ndipun, ngga? Om, ngga? Om, ngga suara pertama mas? Om, ngga suara? Om, ngga suara? Om, ngga suara? di luputo syarik lawan sandi luputo dendaneng tawang kewang jagad Dewa Patoro iwang jagad Hai Pramuk itu pun orangnya ini dengan jempol itu berarti manteng kita Hai kita ya jadi sebutan notenalik atas nipang di rumah ini Hai nilai genomic ruti lukutoh sari alawan santri lukutoh dengannya tawang-tawang jagad diwakator yuang jagad pramudito pun orangnya sukji yuang mo sukji sabdhani yuang jagad pramudito teguh yang paningal rileksa dining yuang jagad pramudito pinemulan dining sukmo hingga ulasan dining yuang jagad pramudito itu semakinnya jadi memang di beberapa penghayatan kepercayaan untuk banyak kesamaan sebenarnya tapi secara prinsip sebenarnya hampir sama ya ada yang menyerupai tapi enggak sama lah kalau berbicara semedi kira-kira apakah kemudian ada waktu khusus yang memiliki keistimewaan disini ada masjadwalnya seperti semeti khusus itu malam Senin jam 12 malam jam 12 malam ya pertanyaannya apa keistimewaan jam 12 malam itu digunakan saat meditasi ya karena kita menurut kepercayaan disini jam 12 malam itu manunggal manunggalnya jarum jadi jarum 2 jadi satu disini kan ini yang namanya jam 12 malam istilahnya manunggalnya kaulolan gusti seolah-olah kan diumum itu kan akhirnya terus ngaku ya itu contoh sampe nek nunggal karbuka sama dati siji ya itu semisah ini jaga dati orang yang belum dewasa kalau benar-benar ya kita bicara masalah itu kan nah disitu yang kita katakan masalahnya saya ngomong sama orang yang belum dewasa kalau benar-benar kita bicara masalah itu kan nah disitu yang kita katakan manunggal itu makanya kenapa kok orang buddha jahwesmu jam 12 malam ya itu manunggalnya kaulolan gusti next menyatu betul-betul kita fokus ketemu mas gusti ini tuh resok tapi nggak bisa kita gambarkan seperti apa ya tergantung orangnya masing-masing makanya kalau jaman saya tinggalan yang fokus naik jahraman kumlin kuning iya kudung neng 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 nah itu baru mbak kebanyakan orang kan mengatakan kalau berbicara wujud itu kan jawabannya selalu rasa pertanyaannya ada nggak sih sebenarnya orang khusus yang bisa kemudian melihat itu itu dari sisi dohir mata dohir udah bisa mas karena gusti ku tan penuh penuh yang ngopo tidak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti ini misalnya melihat itu mata hati kalau suami fokus nih dari nengnya disini menyatu di sini nanti ada gambarnya yaitu itu pun hanya waktu kita semuanya di setelah itu nggak bisa kelihatan lagi yaitu yang dikatakan gusti tan penuh 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 ya terus ketika meditasi gitu kalau gitu biasanya nggak konten sasunto biasanya kan ada dawuh yang ternyata itu cuman kadang kita ini kegeeran semuanya kita anggap sebagai dawuh yang sejati sebenarnya kalau pengalaman spiritual tanggungan secara pribadi apakah semua dawuh itu mesti sejati lah ataukah kemudian ada yang anu dari lainnya gitu kira-kira ini mas lain mas kalau di agama kita itu lain dengan agamanya orang lain dan lain-lainnya kalau kita mulai dari awal mas dari awal kita semedi itu pakai ini mas nah ini nah ini itu bunga kenangan ini ini yang cocok dibanyi harus ada ini yang mas tani itu menyan menyan itu kata-kata menyang nah nah sampai kalau genya dibuang jadi menyan nah itu kalau di rome menggilakan ini itu 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 utusan 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 ini diopong karena ini itu ini itu itu yang ini utusan jadi yang dinamakan poncon telinga itu termasuk pamikir, aningal, panggondok, cat, aningmu itu nanti ada fungsinya masing-masing berarti kalau versinya penyelenggan, dawuh saking gustin itu lewatnya telinga nanti kalau kita meng, disini ada gambar itu gambar itu yang melihatkan dari mata kalau dauh itu suara kan dari telinga bukan dari hati bukan, disini pasti dengar tapi untuk membedakan dauh yang benar sama suara-suara dari lo lembut yang lain karena disana kan meditasi bisa lihat kita sudah bisa membedakan itu dauh itu, istilahnya keluar lain lagi apa bedanya pak? ya beda pak, suaranya lain gak bisa sama ya maksudnya lainnya itu gimana gitu, lebih kecil kah? atau lebih terang kah? atau gimana? enggak, kalau bongsel lembut ma, datangnya itu bawa itu apa? istilahnya corowong itu mengkorok disik kan, yang tentang pak? iya itu, anggih paruh, itu kegalan dari luar, enggak, enggak, yang sebenarnya yang kita tuju nanti ma jadi kalau yang kita tuju nanti ma kita keperluan dengan siapa itu ajalah kalau ini suanteng jeningan ya kan sudah tahu karakter jeningan dengan jeningan nah jeningan sih nyuruh orang, senasa yang melepetkan pun paham ini contoh ma, enggak tahu jadi ini aku kalau suanteng jeningan senasa penyelan, 6-6 kita melepetkan di dalam oh enggak, pak, lalu, maksudnya nah, ini aku nampu-nampu contohnya, enggak tahu kalau suara yang tidak dari ini pusing kalau tuju ini jeningan, tapi yang ada suara lain nah itu kan, ya itu bergalan maksud orang luar, bukan bukan yang kita tuju, enggak tahu jadi, kalau kita fokus sesuatu kalau kita mau mau kita panggil ini kita nggak ngayang teriguana tumba, ini gak tersinggir, lari-lari kelecak mereka akhirnya nggak rauh nggak ada ya kalau sungkem ya kalau ngaturakan matur nungun, ini penyelan ibu ibu yang singgul teriguana atau nggak ada sama ini untuk pelaku spiritual Buddha Jauh Misnu artinya enggak harus orang Jawa ataupun sepoh orang Jawa memang ajaran itu khusus untuk orang Jawa artinya bukan orang Jawa ini bukan orang Indonesia bukan sukunya ini bukan pokoknya ini di wilayahnya Sabtu Palon ini kacah modok ini sakit di Kerimo tapi orang Cina orang lain ini bukan sakit kita nanti masalahnya nyalai aturan ini aku mau ini sesuai kali ini 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 unggul-unggul laras ya unggul-unggul laras ini ini yang di lebuk ini yang pribadi manusia hidup manusia itu terdari dari empat unsur ini 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 setiap kehidupan tidak bisa meninggal ini itu kalau kita ke ini kalau dimasukkan ke dunia 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 bangsa dunia itu ada warna kulit empat kulit hitam ini yang dibangunnya di Afrika ini itu tulisannya Arab negara Arab termasuk Islam itu mereka bukan Islam di Arab tidak ada orang Islam Muslim kali Muslimat kalau di sana ini Muslim kalau yang merah itu orang ini suku kulitnya abang jerman wong londua ini 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 tulisan gedrik yang kita sekarang abcd abcd itu tulisannya wong londua ini 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 setelah kita kuning kuning ini itu seperti yang warna kulit ini ini kuning sawong matang kuning langsap tapi ini tidak ada ternyata jawa ini politik kuning putih kuning jadi yang tanah jawa ini tulisannya jawa kan guna jawa itu yang putih terus yang putih putih yang putih cina 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 ini tulisannya lanji ini ini termasuk apa ini kuning langsap ini 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 sawo mateng ini yang jawa itu jawa itu campuran jawa jawa ini itu sumpah Indonesia merapu jawa 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 jawa